Waka Polri Komjen Gatot Edi Pramono memimpin langsung pemeriksaan Irjen Verdi Sambo yang digelar tim khusus Polri di Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Sebelumnya diketahui, sodara Irjen Verdi Sambo masih diperiksa terkait dengan kode etik. Iring-iringan rombongan mobil Waka Polri bersama Irwasum Polri terlihat baru saja keluar dari Mako Brimob di Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Kadif Humas Mabes Polri menyebut tim sus Polri yang dipimpin Waka Polri dan Irwasum mendatangi Mako Brimob tempat di mana Irjen Verdi Sambo diperiksa terkait pelanggaran kode etik. Tim susu semuanya langsung dipimpin oleh Pak 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 Polri, kemudian Pak Irwasum bersama tim susu semuanya semuanya dalam proses pendalam. Termasuk yang di baris tim sumuanya sama. Pemeriksaan saksi dan juga menganalisa kembali hasil dari laboratorium Semua bukti nanti akan disampaikan dan akan langsung dijelaskan kepada teman-teman. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah tiga orang dan bisa terus bertambah. Dengan keterangan dan bukti baru yang ada, kepolisian diakini bisa mengungkap peristiwa ini lebih jauh dan menjangkau semua pihak yang terlibat. Hati-hati, kan sudah tersangkanya sudah tiga. Tersangkanya tiga itu bisa berkembang. Dan pasalnya itu 338, 340 yang baru ya, pembunuhan berencana. Nah itu nanti akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi perannya. Jadi yang dulu semua diskenariokan itu sudah terbalik. Semua, dulu kan katanya tembak-menembak, sekarang tidak ada tembak-menembak. Yang ada sekarang pembunuhan. Sesudah dilacak lagi, siapa saja yang terlibat mulai menyentuh banyak orang. Gitu kan, kan sudah mulai terbuka. Dan Kapolri kan sudah jelas ya, langkah-langkahnya itu sudah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan menurut saya untuk kebaikan Polri ke depan.